KORWIL CAMIDIK TIRTAMULIA Korwil Camidik Tirta Mulia laksanakan PKKS sebagai alat evaluasi kemajuan sekolah dalam upaya meningkatkan dan menempuh profesionalisme sebagai pemimpin di sekolah. Tentang maju mundurnya sekolah yang dipimpin tentunya KORWIL CAMIDIK KECAMATAN TIRTAMULIA Karawang melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah PKKS tahun 2022 ini dijadikan sebagai alat evaluasi kemajuan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 yang bertempat di SDN Parakan Mulia 1. Dimulai dari jam 8 pagi hingga selesai. Adapun tim penilai dari pengawas SD setempat peserta yang dinilai para kepala sekolah sebanyak 23 sekolah dan dihadiri oleh Ketua PGRI Cabang dan K3S Kecamatan TIRTAMULIA. Acara tersebut diawali pembukaan oleh K3S DB Supriya di SPD selanjutnya sambutan oleh Mustafa KORWIL CAMIDIK TIRTAMULIA Kabupaten Karawang. KORWIL CAMIDIK Mustafa menyampaikan agar para kepala sekolah harus serius dalam kegiatan penilaian ini. Semua yang dibutuhkan dalam penilaian harus disiapkan agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Lanjut Mustafa. Bahwa kegiatan ini diharuskan sesuai aturan Kementerian Pendidikan. PKKS ini dilaksanakan rutinitas di akhir tahun artiannya setiap tahun sekali. Kami harapakan para kepala sekolah meraih hasil yang memuaskan. Oleh karena itu kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki komitmen yang jelas sehingga terlihat keprofesionalan dalam memimpin. Harapnya, reporter Agus Testol Karawang mengabarkan. Terima kasih kebijakan, kita serahkan kepada yang menilai. Tapi saya selalu terkotekeri, melohon kepada para penilaian supaya memberikan yang terbaik bagi para kepala sekolah, khususnya di JIRTAMULIA. Itu saja dari saya selalu terkotekeri, beri terkotekeri hari ini. Semua hadir para kepala sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya.